. Indramayu, Fokus Pantura, Pangdam 3 Siliwangi Mejen TNI Punto Arief Wibowo melaksanakan kegiatan sel dan turing sekeseler Siliwangi dalam rangka hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi di wilayah Kodim 0616 Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat Jumat sore tanggal 10 Juni tahun 2022. Kehadiran Pangdam Kuntul yang sebelumnya melaksanakan kegiatan sel turing di Cirebon dan Kabupaten Kuningan, namun pada giat sel turing kali ini yang bertempat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu disambut jajaran Kodam 3 Siliwangi dan Rem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Indani Raca Dandim 0616 Indramayu, Letkol Integu Wibowo, Sekda Pemkap Indramayu Rinto Waluyo, Kajari Indramayu Ajib Rasetia, Anggota DPR Li Deddy Wahidi, Kepala Dinas PUPR Asep Abdul Yukti, Kepala Dinas Diskop Daging, Jahirin, Kasatpol PP Tegubudi Arso, Pitkadis Dilbut Caridin, Jamat Indramayu Indramulyana, Kulu Desa Karangsongkat Bari beserta unsur pejabat lainnya dan masyarakat setempat. Kedatangan Pangdam Kunto Arief Wibowo di tengah-tengah masyarakat Indramayu berbarengan dengan giat tabur benih ikan yang diikuti oleh Danrem 063 SGJ Dani Raca, anggota DPR Rifraksi PKB, Dedi Wahidi, Dandim 0616 Indramayu Tegu Wibowo, beserta unsur forkopindah. Dalam giat tersebut suasana keramahan terlihat jelas pada saat Pangdam Kunto Arief Wibowo beramah-tamah dengan Sekda Rinto Waluyo, termasuk dengan Kulu Desa Karangsongkat Bari. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arief Wibowo dalam wawancaranya menyampaikan, bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indramayu tak lain dalam rangka melaksanakan sel turing sekeseler Siliwangi juga menyambut Hat Kodam 3 Siliwangi. Dalam kunjungannya, Pangdam Kunto menyampaikan ia berusaha memprioritaskan daerah-daerah di pesisir dengan pertimbangan banyak menggali dan mendirikan potensi. Tak hanya itu kehadiran Pangdam Kunto di pesisir Indramayu ini tidak sebatas melaksanakan sel turing. Namun Pangdam ingin melihat langsung bagaimana kinerja satuannya dalam mengayomi kepada masyarakat. Selain turing dan sel sekeseler Siliwangi, kehadiran Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arief Wibowo di Kabupaten Indramayu, sekaligus akan melihat pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni putilahu di Desa Karangsong. Selain kegiatan tabur benih ikan yang dilakukan Pangdam Kunto Arief Wibowo bersama satuannya di empang Desa Karangsong itu, pada Hat Kodam 3 Siliwangi tahun ini juga telah digelar acara bakti sosial, vaksinasi, hitanan masal, pengobatan masal juga memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, SMK untuk bisa mendaftar sebagai calon TNI Angkatan Darat. Di tenda giat hitanan masal dan rem 063 SGJ Dhani Raksa melihat langsung bagi anak-anak yang dihitan. Dan rem dani juga memberikan bingkisan yang diterima orang tua anak, tak hanya berkunjung di tenda tempat hitanan masal. Namun dan rem juga telah melaksanakan giat penanaman pohon mangrove di bibir pantai Karangsong yang diikuti puluhan siswa sekolah dasar dan siswa mendengah pertama. Lanjutan dari hari kemarin yang jelas Siliwangi sel berangkat kita memperlentaskan kepada dan pesisir dengan pertimbangan kita untuk bisa menjadikan potensi penjagaan-penjagaan dari medikasi kemudian kita juga mencoba terangkan oleh staffer skill di hadapan dengan teknologi yang bisa diterapkan di masyarakat pesisir kemudian nanti juga kita juga menyambung hari ulang tahun dari pelangi duniaannya kemudian kita juga harus bisa memperhatikan bahwa kita juga memperhatikan penduduk. Terakhir kita kesini juga dalam fungsi pembinaan satuan saya bisa melihat kinerja satuan saya mungkin ada keputusan jajaran saya mungkin terhambat kepada masyarakat atau mungkin ada yang belum terselesaikan saya harus mensupport keputusan anak buah saya sehingga ada yang menggajak atau mungkin ada yang terhambat hari ini kita sekalian berkomunikasi dengan masyarakat. Dari Indramayu Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan S.O.T. Terima kasih telah menonton!